Pemirsa tim penggerak PKK bersama kadernya dimintai untuk menjadi corong terdepan dalam menekan stunting khususnya di Kota Pekalongan. Tim penggerak PKK bersama kadernya diminta menjadi corong terdepan dalam menekan stunting khususnya di Kota Pekalongan. Hal ini disampaikan Inggit saat menghadiri pelantikan Ketua TPPKK Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Sokoduwet di kantor Kecamatan Pekalongan Selatan pada Rabu 17 Januari. Inggit mengharapkan kadernya bisa menjadi corong terdepan dalam menjaga stunting dengan edukasi yang terus dilakukan kepada masyarakat. Tidak hanya para ibu, melainkan juga merambah anak muda atau calon pengantin. Dikatakan Inggit bahwa isu stunting ini masih menjadi prioritas PKK untuk turut terlibat dalam upaya penanganan dan pencegahan, di mana Kota Pekalongan ditarget turun 12% di tahun 2024 atau 3% turun tiap tahunnya. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan maksimal dan terintegrasi oleh Pemkot Kota Pekalongan. Mulai dari calon pengantin hingga ibu yang memiliki balita resiko stunting. Namun, masih perlu dilakukan upaya terus-menerus dari semua pihak. Bukan hanya pemerintah, namun juga stakeholder terkait dan masyarakat agar isu stunting ini bisa diatasi bersama. Upaya semua sudah kita laksanakan, sudah koordinasi semuanya, tetapi perlu kita monitoring lagi permasalahan yang menyebabkan stunting ini masih naik. Apa memang tidak hanya dari pemerintah saja, ini butuh kerjasama dengan masyarakat, terutama dengan orang tua yang anaknya terkena stunting. Nah, ini edukasi yang terus-menerus kita lakukan. Mudah-mudahan dari masyarakat ini kita bisa melubah mindset bahwa kesehatan itu penting. Jadi, mudah-mudahan di tahun ini paling tidak ada penurunan stunting. Kita masih tetap optimis untuk memprioritaskan stunting ini turun. Jintana Agna, Batik TV, melaporkan.